Marvel Studio merilis serial Maze Marvel yang tayang mulai hari ini di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Serial Maze Marvel merupakan serial yang ditayangkan tepat setelah film Dr. Strain in the Multiverse of Madness. Serial yang menghadirkan karakter superhero bernama Kamalahan itu mendapat perhatian khayalat ramai. Berikut fakta dibalik serial Maze Marvel. Superhero Muslim Pertama Dilansir dari The Guardian, Kamalahan yang diperankan oleh Iman Filani pertama kali muncul di komik pada 2013. Kamalahan merupakan karakter superhero pertama. Ia adalah Muslim Pakistan Amerika yang tinggal di Jersey City. Kamalah menjadi bagian dari generasi superhero yang dipimpin oleh wanita, seperti halnya si Hulk, Elektra, dan seri X-Men. Kendati demikian, G. Willow Wilson penulis Muslimah komik tersebut mengatakan bahwa konflik Maze Marvel bukan hanya soal penjahat superhero, tetapi juga dengan spiritualitas, tugas keluarga, dan tradisinya. Sangat penting bagi saya untuk menggambarkan Kamalah sebagai seseorang yang berjuang dengan imannya, kata dia. Cerita Petualangan Maze Marvel Cerita Petualangan Maze Marvel Menurut Disney Plus Hotstar, serial Maze Marvel akan menceritakan petualangan Kamalahan yang merupakan siswi sekaligus gamer yang hebat. Ia juga penulis fiksi yang memiliki ketertarikan khusus pada pahlawan super, terutama Captain Marvel. Kamalah akan berjuang untuk menyesuaikan diri di rumah dan di sekolahnya sampai ia mendapatkan kekuatan super seperti pahlawan yang disukainya. Kapten Marvel mewakili cita-cita yang diinginkan Kamalah, kata Maze Wilson. Perubahan Kekuatan Maze Marvel Versi komik, Maze Marvel merupakan inhuman yang kekuatannya diaktifkan ketika kabut misterius menyebar ke seluruh kota. Kamalah menemukan bahwa dirinya memiliki kekuatan dapat berubah bentuk dan kembali ke bentuk semula. Ia juga bisa meregangkan tubuhnya sesuka hati atau elastis. Kekuatan tersebut mirip seperti Mr. Fantastic yang telah muncul dalam film Dr. Strain in the Multiverse of Madness. Kendati demikian, dalam trailer serial Maze Marvel yang terlebih dulu muncul, Kamalah justru memiliki kekuatan yang berbeda. Dalam trailernya, Kamalah mendapatkan kekuatannya dari gelang ajaib layaknya dalam film Shang-Chi and The Legend of the Ten Ring. Kamalah juga bisa berjalan di udara, membuat tinju ajaib, dan membuat perisai. Dalam sebuah wawancara dengan Empire, Presiden Marvel Studios Kevin Feige akhirnya menjelaskan mengapa kekuatan Kamalah berubah di MCU. Faye mengatakan, kekuatan asli Kamalah dalam komik tidak menemukan kecocokan dengan kesinambungan MCU yang telah dirancang. Kami mengadaptasi komik itu bukan terjemahan yang tepat. Kamalah muncul dalam waktu yang sangat spesifik dalam kesinambungan buku komik. Dia sekarang datang ke waktu yang sangat spesifik dalam kontinuitas MCU. Dan kedua hal itu tidak cocok, ungkapnya. Apa yang akan kita pelajari tentang dari mana kekuatan itu berasal, dan bagaimana mereka muncul, khusus untuk MCU, Imbu Faye. Rencana duet dalam film The Marvels Eksplorasi kekuatan Kamalah diduga kuat akan berlanjut ke petualangannya mendatang. Pada musim panas mendatang, Kamalah akan dipertemukan dengan Brie Larson yang terlebih dulu membintangi film Captain Marvel dan beberapa film MCU lainnya. Mereka akan diduetkan dalam film The Marvels. Kekuatan, ini menyangkut masa depan ceritanya karena terhubung dengan teman-temannya yang lain yang akan dia temui di film The Marvels yang akan datang, kata Faye. 6 Episode Dengan Empat Sutradara Berbeda Marvel Studio telah menyiapkan 6 episode untuk memperkenalkan karakter Kamalah dalam serial Miss Marvel. Uniknya, ke-6 episode tersebut akan disutradai oleh 4 sutradara. Dikutip dari Disney Plus Hotstar, 4 sutradara yang menggarap serial ini, diantaranya, Adil El Argi, Bilal Falah, Miramenon, Sarmen Obaicino. Argi dan Falah dipercaya menyutradarai episode pertama dan ke-6 serial Miss Marvel. Sementara Miramenon menyutradarai episode 2 dan 3. Adapun sisanya, yakni episode 4 dan 5, digarap oleh sutradara pemegang piala Oscar, yakni Sarmen Obaicino. Adapun naskahnya ditulis oleh Visya Ka Ali yang pernah menjadi bagian dari tim kreatif untuk karakter Loki. Sementara itu, pemeran tokoh dalam serial Miss Marvel adalah sebagai berikut. Iman Felani, Aramis Knight, Saagar Saik, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lins, Yasmin Fletcher, Lightnagli, Ashar Usman, Trafina Springer, Nimra Buca, dan sebagainya. Sementara Campur